Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah untuk membahas bagaimana tindak lanjut BMKG usai Presiden, tentunya mengelar rapat terbatas antisipasi bencana, KB telah tersambung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Marfi. Pak Guswanto, sebelum kita membahas detail mengenai bagaimana instruksi dari Presiden kemarin, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat luas sebenarnya apa yang disebut dengan bencana hidrometeorologi itu sendiri. Sebenarnya bencana hidrometeorologi itu adalah yaitu sebuah bencana yang termasuk misalkan banjir, tanah longsor, angin putin belium, yaitu kurang lebih sebuah bencana yang disebabkan karena lapisan atmosfer, hidrologi, dan oseanografi yang berpotensi membahayakan, merusak, dan menyebabkan hilangnya nyawa. Jadi lebih cenderung kepada hidrologi, oseanografi, klimatologi. Demikian. Oke. Kemudian bagaimana bentuk antisipasi BMKG, Pak, terhadap fenomena larina ini? Nah, untuk bentuk antisipasi di BMKG, saat ini BMKG secara masif itu memberikan peringatan dini, yang pertama kepada masyarakat. Kemudian, yang kedua, menjalin koordinasi dengan beberapa instansi terkait sinergi secara pentahelik dalam rangka untuk memitigasinya. Demikian. Oke. Kemudian dampak apa yang paling terasa sebenarnya dengan meningkatnya curah hujan antara 20 sampai dengan 40 persen ini? Dampak yang sangat terasa itu biasanya adalah nanti untuk daerah-daerah tertentu yang kondisi alamnya sudah bergeser dari yang sudah mulai tidak baik, itu akan mengalami mungkin kerusakan dan sebagainya. Nah, misalkan terutama adalah untuk sungai, itu juga apabila tidak baik, tidak bisa menampung aliran yang volumenya akan lebih besar dari biasanya. Kemudian untuk dampak-dampak yang lain, misalkan lereng-lereng bukit yang terjal, yang tadinya ada penghijauan, ada ini, kemungkinan dia sudah tidak ada lagi dengan adanya curah hujan ini, maka aliran permukaan dari curah hujan itu lebih deras. Mungkin bisa menjadi longsor seperti itu. Oke, berapa lama sebenarnya fenomena ini bertahan di Indonesia, Pak Gus Wanto? Fenomena ini kalau berdasarkan prediksi kita dan beberapa negara lainnya, itu sekitar, kan saat ini posisinya itu masih lemah, posisi moderat. Artinya indeksnya baru 0,6 menuju 0,9. Artinya diprediksi mungkin nanti sampai kira-kira bulan April, pada saat musim hujan. Oke, apakah kemudian dari long kemonorat tersebut bisa kemudian sewaktu-waktu berubah untuk levelnya, atau justru ini bisa diprediksi akan selesai kemudian pada bulan April? Kalau dilihat dari fenomena alamnya, bahwa ini kan tahunan ya. Ini tahunan itu jadi kalau musim kering nanti dia El Nino, kemudian kalau musim hujan dia akan lanina. Biasanya nanti dia akan tetap, kalau tos itu berlanjut, maka musim kemarauannya kemarau basah seperti itu. Tapi kalau tidak berlanjut, dia akan normal atau dia bisa menuju ke El Nino, seperti itu. Oke, karena juga banyak sekali warga yang kemudian menyatakan bahwa telah terjadi anomali yang sangat tinggi dan bahkan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kemungkinan untuk berubah anomali tersebut, keanomalian tersebut, itu apakah tinggi untuk change-nya? Kemungkinan kecil. Untuk saat ini lah. Karena kan sekarang ini diprediksi hanya lemah ke moderat. Oke, kemudian kalau dari prediksinya, wilayah mana saja di Indonesia yang menjadi high alert? Untuk menjadi high alert, kita ini harus melihat dulu daripada lokasi, kan ini dampaknya tidak merata ya, dilihat dari lokasi, kemudian musim dan kapan. Misalkan kita identifikasi biasanya dari puncak musim hujannya. Misalkan puncak musim hujan di beberapa pulau, misalkan contoh puncak musim hujan di Pulau Sumatera, itu diperkirakan nanti bulan November. Sehingga di Pulau Sumatera, untuk bulan November itu harus waspada. Untuk Pulau Kalimantan, misalkan itu diperkirakan mulai bulan Desember sampai Januari. Sehingga bulan-bulan itu paspada. Untuk Jawa, itu juga diperkirakan terjadi Januari hingga Februari. Jadi pada saat puncak itulah kita harus waspada. Pasti suplai air hujan melebihi dari biasanya. Seperti itu. Oke. Kalau untuk rekomendasi kepada sektor-sektor, adakah yang kemudian disampaikan untuk berantisipasi? Untuk rekomendasi sendiri yang kita sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pembenahan cepat, sarpras dan SDM di daerah rawan bencana bersama stekopendrol terkait. Ini biasanya sebagai tindak lanjut dari peringatan dini kita. Jadi kita harus melakukan sinergi pentahelik antara pemerintah, swasta, masyarakat, kemudian akademisi, dan media masa. Nah, di sini media masa juga punya berperan penting. Sehingga untuk menyampaikan apa informasi sendiri. Kemudian yang kedua, kita melakukan integrasi sistem, yaitu data di Hulu. Itu kita coba menginterogasikan data-data yang mendukung ke arah antisipasi peringatan dini yang dimasuk. Kemudian yang ketiga, perlu juga adanya pemutahiran peta rawan ataupun peta kerusakan lingkungan yang sudah ada. Yang nanti akan dicurigai apabila terjadi curah hujan yang berlebih, apakah itu menampung atau tidak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bisa juga penyiapan infrastruktur penanganan bencana. Karena misalkan ya di bandara, kemudian di pelabuhan, tertentu itu biasanya nanti sangat ini. Kemudian yang terakhir adalah kita memasukkan sistem diseminasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG tentang cuaca ekstrim ini. Yang nantinya bisa berdampak lebih buruk seperti itu. Oke, baik Pak Gus Wanto. Kemudian ini saya akan beralih ke informasi ataupun isu selanjutnya yang cukup menjadi pembahasan beberapa hari terakhir. Dengan adanya prediksi ancaman gempa dan tsunami di selatan Jawa. Secara meteorologi bagaimana analisa Anda? Ya, kalau secara dari sudut pandangan kami sebenarnya pada saat kami sekolah itu pendidikannya sama ya Mas. Jadi di dalam yang setahu saya untuk tsunami kemarin itu adalah simulasi dari akademis. Jadi simulasi dari akademis yang menggunakan data-data historis yang dari BMKG juga. Nah, menghasilkan sepertinya pada waktu kemarin itu dihasilkan gelombang tsunami setinggi 20 meter. Sebenarnya ada, untuk gempa bumi itu sendiri ada tiga parameter yang harus diwaspandai, dilihat kembali. Yang pertama adalah tentang kekuatan, manijut itu seberapa. Kemudian di mana lokasinya. Itu bisa di, dua parameter itu bisa dilihat dari hasil simulasi. Namun yang tidak bisa adalah kapan. Kapan terjadinya. Nah, kapan terjadinya inilah yang membuat artinya ini cukup sebagai edukasi buat masyarakat. Untuk daerah-daerah yang zona-zona merah itu aku diwaspandai, itu untuk tetap waspada sepanjang masa lah artinya. Oke, ini ada juga banyak sekali spekulasi yang bermunculan di media sosial, Pak Guswanto. Bahkan ada warga sekali, ada warga yang kemudian mengalami ketakutan. Dan juga kemudian kemarin ada pengumuman dan juga rapat mengenai fenomena lalina. Dan juga kemudian ada juga membahas sebenarnya hal ini. Sebenarnya adakah garis merah dari munculnya fenomena saat ini akan mematik dari ancaman bencana tersebut? Sebenarnya yang ini kita lihat, ada peta rawan tsunami. Itu yang perlu dilihat. Ada beberapa, ada dua hal, ada peta rawan gempa bumi, ada satu lagi, ada peta rawan tsunami. Itu yang perlu dilihat. Kemudian kita juga BMKG telah memasang sismograf sekitar 372 kita yang miliki saat ini. Dengan handal, seperti itu kita juga memasang warning receiver system new generation. Itu juga sudah kita pasang di beberapa, kita kerjasama dengan BBBD. Sehingga dengan adanya peningkatan sistem peringkatan ini yang kita berikan, harapannya bisa menenangkan masyarakat di daerah-daerah yang memiliki rawan tersebut. Oke. Sudah siapkah semua infrastruktur tersebut dari pantauan BMKG terkait dengan zona-zona merah tersebut? Kalau dari sisi kesiapan ada dua, dari sisi kultur sama sisi struktur. Dari sisi struktur, kemungkinan kita sudah yang saya sebutkan tadi, ada organisasi KL yang sudah memang siap. Kemudian yang mungkin yang perlu di ini adalah untuk sisi kultur. Kultur ini lebih cenderung kepada trauma healing dan yang lain-lain. Nah, bagaimana rencana aksi yang dilakukan oleh kedua bagian ini, antara struktur dan kultur? Saat ini kita beberapa kali telah melakukan pertemuan, bahkan antara Kementerian Lembaga, bagaimana rencana aksi yang disusun. Sehingga ini menjadi sinergi yang nanti menutup kekurangan daripada masing-masing Kementerian Lembaga. Oke. Bisakah saya minta rekomendasi dari BMKG, sosialisasi tepatnya, kepada warga saat ini yang menyaksikan, agar tentunya tidak panik dan juga mengikuti instruksi dari BMKG? Yang pertama, ya itu rekomendasi dari kita agar secara tetap memonitor informasi perkembangan gencana hidromediologi yang kita sampaikan, baik itu melalui mobile phone, baik memulai info BMKG dan bestoran yang lainnya. Kemudian, sebagai langkah mitigasi, perlu dilakukan optimalisasi tata kelola air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Misalkan Jabodetabek, itu untuk das jiliwong, itu kita perhatikan kembali dari hulu hingga hilir. Apakah sudah mampu nanti apabila menampung air dengan tambahan sekitar 10 ataupun tadi sampaikan maksimumnya bisa 40 persen. Kemudian, bagaimana sistem penampungan waduk ataupun situ di Jabodetabek ini terlalu banyak sekali sebenarnya situ. Nah, situ-situ ini bisa diaktifkan kembali sebagai penampung air tersebut nanti akan digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian, yang terakhir perlu tetap kita mengantisipasi artinya dari sisi masyarakat kita tetap percaya kepada apa yang disampaikan oleh informasi dari pemerintah. Dan kita selalu memegang informasi itu tidak hanya berdasarkan. Karena, Pak, mohon maaf pada saat ini banyak sekali informasi yang beredar di media sosial itu hoak lah kasarnya seperti itu. Jadi, dipastikan kembali itu informasinya valid. Oke, terakhir Pak Gus Wanto, kalau kita melihat saat ini situasi memang kemudian kalau kita bicara spesifik mengenai DKI Jakarta ya. Kemudian ada muncul curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan membudaknya kali dan akhirnya menyebabkan banjir di beberapa titik. Sebenarnya sudah cukupkah untuk sistem perairan kita terutama di DKI Jakarta untuk bisa segera menanggulangi jika ada yang ancaman-ancaman dari banjir ataupun juga luapan air tersebut. Kita melihat kembali tentang kesiapan itu mungkin kita lihat dari banyak dua faktor bagian tadi. Bagian di hulu maupun di hilir ataupun bagian struktur dan di kultur ya. Nah, dari secara fisik mungkin apabila menampung itu sepertinya kita yakin itu bisa berjalan dengan baik atau cukup siap sungai sepanjang apabila di dalam aliran sungai tadi berlancar. Yang kedua adalah bahwa sampai saat ini juga kita lihat Bapak-Ibu semua bahwa ada beberapa settlement ataupun perumahan ataupun masyarakat itu sudah mendiami daerah-daerah cekungan. Nah, bagaimanapun dengan hujan sedikit saja cekungan itu sudah pasti banjir. Misalkan seperti kalau kita lihat kontur Jakarta, misalkan ada beberapa daerah yang kalau lihat secara detail itu ada di cekungan. Nah, posisi cekungan-cekungan inilah harusnya dulu rumah air dan sekarang mungkin menjadi perumahan. Nah, itu tidak mungkin bisa diatasi. Mungkin dia tetap akan hujan sedikit pun akan mengenang. Oke, kita harap ini bisa menjadi alert ataupun juga pemberitahuan bagi setiap pihak tentunya dari sejumlah pihak. Terima kasih Pak Gus Wanto untuk waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak.